selamat menikmati ada beberapa pemberitahuan bahwasannya di tanggal 28 sampai 2 Januari itu akan banyak istilahnya badai, hujan, deras dan lain sebagainya guys ya mohon hati-hati terutama yang dekat pesisir pantai semoga kita dalam lindungan Allah SWT begitu juga dengan kawan-kawan kita saudara kita yang di Malaysia dan dimanapun kalian berada ada yang di Singapura, ada yang di Thailand ada juga yang di Brunei terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini kami doakan semoga kita semua kita semua dan keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT di dalam kehidupan kita ini banyak sekali dugaan dan cobaan sehingga kita harus betul-betul bersabar dan mendekatkan diri kepada Allah SWT pertolongan hanya milih Allah SWT jadi mari kita meminta kepada Allah agar supaya kita menjadi hamba-hambanya yang ditolong oleh Allah SWT daripada banyak-banyak musibah ataupun kejadian-kejadian yang tak disangka-sangka ini guys ya nah disini guys kita akan merekso sebuah video dari Abang Iwan guys ya nah pendapat mertua Malaysia dapat menantu Indonesia guys wow ya Abang Iwan ini berasal dari Indonesia dan menikah dengan orang Malaysia guys ya bagaimana islahnya pendapat daripada bapak mertuanya guys pasal islahnya menantu dari Indonesia kita nak tahu juga lah bagaimana pandangan-pandangan orang tua sana orang tua yang ada di Malaysia ketika mendapatkan menantu orang Indonesia guys ya oke jom kita tengok videonya let's go Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh damai itu indah oke guys hari ni kita ada itu hari daripada subscriber nak kenal lah dengan mertua saya nak buat macam Q&A lah pertanyaan-pertanyaan nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada mertua saya lah Assalamualaikum Pak apa kabar Pak Assalamualaikum khabar baik Alhamdulillah Alhamdulillah oke guys ada yang menanyakan seperti ini ada yang tanya sahabat daripada Indonesia daripada Singapura daripada Brunei diorang nak tahu lah apa perasaan Abah punya menantu orang Indonesia mula-mula lah Alhamdulillah apa nama ni saya bagi pihak apa nama diri saya sebagai seorang mertua kepada menantu orang luar orang Medan lah saya merasa syukur dan berterima kasih kerana kita mempunyai talian rapat antara Malaysia dengan Indonesia sebenarnya saya apa nama ni datuk saya iaitu lah Mansur Fakih ni dia orang orang sebelah Medan juga sebelah bukit tinggi iaitu lah sebelah apa Gauroyong Indonesia asalnya sebelah sana juga sabit tu saya tak rasa kelik lah kalau saya dapat menantu daripada orang Medan ni karena asal saya pun daripada sana juga sebelah ayah mayah sebelah sebelah ayah saya ayah dia bilang macam mana bagi setuju atau meyakinkan menantu ini macam percaya boleh jaga anak apa lah ada yang tanya daripada subscriber mula-mulanya anak saya dia bagi tahu kepada saya lah dia kata ada seorang orang Indonesia orang Medan suka kepada dia dan nak berkahwin dengan dia jadi saya tak kisah sangat lah asalkan apa nama ni orang itu orang sembahyang orang tak merokok orang yang kelakunya bagus dan bertenggung jawab tak kisah maknanya boleh lah jadi menantu saya jadi orang yang tak bermasalah dia bertenggung jawab dia tahu tanggung jawab dia kepada suami istri dia jadi saya tak kisah lah maknanya boleh lah jadi menantu saya ok dan saya melihat dia pun memang orang bertenggung jawab orang apa nama ni tahu kewajipan sebagai seorang suami itu sahaja ok yang kedua ada ada juga yang tanya macam apa ada lagi pertanyaan jadi bagaimana ada daripada sahabat daripada Malaysia adakah daripada pihak-pihak keluarga yang tidak menyetujui ataupun yang tidak bersetuju mendapatkan menantu orang Indonesia ada daripada pihak keluarga ya pada mula-mulanya begitu ada sebahagian yang tak setuju kerana dia kata orang luar lah apa-apa lah kan ok sudah saya bagi keterangan saya bagi penjelasan dia orang setuju dia orang ternak masalah sebelah keluarga saya lah tapi sebelah keluarga apa nama bekas isteri saya ni ada juga yang yang menentang yang tak suka tapi hujung-hujung ni apabila dia orang tengok apa nama menantu saya ni orang tanggung jawab baik dia orang pun dia orang setuju lah semuanya setuju lah tak ada yang bangkang maklum sajalah tak ada anak menantu orang luar ni kan akhirnya dia orang setuju ok pak ini saya ada pertanyaan lagi jadi apa istilahnya apa harapan abah tentang Indonesia dengan Malaysia ke depannya nanti harapan abah untuk hubungan antara persahabatan dua negara ni saya rasa Indonesia dengan Malaysia ni tak banyak tak banyak apa nama panggil perubahan perubahan dia sebenarnya satu rumpun kita ni satu rumpun sebenarnya kalau tak datang penjajah Belanda dengan Inggeris kita ni satu rumpun satu rumpun satu rumpun saja apa nama ni makna saya mengharapkan akan datang ni makna tali perhubungan silaturrahim antara kita dengan Indonesia ni macam satu keluarga satu satu keluarga satu rumpun satu rumpun dan saya biasa pergi ziarah ke Medan dan saya biasa belajar di Riau saya tengok tak ada apa yang sangat yang pelik kebanyakannya bersamaan kita banyak bersamaannya betul seluruh Medan macam Malaysia bahkan Medan ni sebenarnya tak jauh dia hanya apa nama ni apa nama dia perbatasan dia slide kalau tak ada slide satu tanah boleh pergi dengan kereta tak pelik mana ini pertanyaan terakhir jadi ada subscriber waktu kita balik kampung yang Indonesia itu kan ada yang tertengok jadi diorang tanya jadi apa perasaan mertua setelah datang ke Indonesia kampung halaman Iwan yang ada di Indonesia boleh abang cerita sikit suasana di sana masa kita balik ke Medan suasana di Medan saya rasa kalau ikut alaminya lebih bagus di sana contoh macam kita kata syalalat syalalat di mana air terjunya memang asli dan di sana yang saya tengoknya air sumber airnya memang bagus saya pergi seminggu tu badan saya tak rasa sakit tak saltih kenapa air dia tu air bumi air bumi dia orang sedut daripada air semula jadi air bumi bagus di sana cuma di sananya masalah hubungan lah hubungan macam jalan raya itu sahaja mungkin akan datang dia orang berbaiki jadi elok lah insyaAllah itu sahaja ok terima kasih untuk abah yang sudah sharing sharing lah kepada saya jadi jadi tak ada pertanyaan pertanyaan lagi kepada saya jadi itulah jawaban daripada mertua saya tentang asal muna saya dulu boleh menikah dan berkahwin di Malaysia ini itulah sejarahnya jadi ok terima kasih kepada sahabat-sahabat Indonesia Malaysia Singapura Brunei semoga kalian di sana sehat-sehat dan tetap di lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ok guys saya akhiri dengan Nun wal kulami wa mayashkurun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ok guys kita sudah nonton tadi ya kan pendapat mertua Malaysia dengan menantu Indonesia guys ya kalau kita lihat masya Allah Bang Iwan dan juga bapaknya ataupun abahnya ini sangat-sangat kalau bisa dikatakan akrab ya teman-teman sekalian ya dan kalau kita lihat juga pendapat daripada bapak mertuanya itu karena abang Iwan itu emang bertanggung jawab ya kan terus istilahnya baik ibadahnya rajin macam itulah siapa sih yang tidak ingin istilahnya punya menantu yang bisa dikatakan ya teman-teman sekalian sholatnya tepat waktu lepas itu menjaga anak darahnya seperti itu ya guys ya itu sangat-sangat apa ya membuat kita itu tenang sebagai orang tua pastinya seperti itu ya kan nah saya terkejut ketika bapak mertuanya bang Iwan ini mengatakan bahwasannya air di Indonesia itu lebih bagus dari air di Malaysia seperti itu karena istilahnya lebih segar mungkin seperti itu dan kekurangannya di Indonesia itu adalah perhubungan maksudnya adalah jalan rayanya mungkin yang lebih harus diperbaiki lagi ya tapi kalau di berbagai tempat kota-kota besar sepertinya sudah bagus mungkin kalau di pedesaan ataupun agak-agak ke kampung agak-agak masuk sedikit itu pasti ada yang rusak karena memang lahan ataupun tanahnya itu kadang mudah terkena longsor terus istilahnya mudah terprosok apa ya namanya ya berlubang seperti itu dan pastinya itu kualitas daripada aspal itu sendiri ataupun jalannya itu sendiri nah terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai terima kasih juga abang Iwan dan Abba juga yang sudah share dan kongsi kepada kita semua berkenaan dengan awal mula abang Iwan ini boleh istilahnya menikah dengan orang Malaysia seperti itu nah ini juga bisa jadi juga patokan buat teman-teman semua ya yang istilahnya punya awek orang Malaysia macam itu ataupun punya cowok orang Malaysia seperti itu bahwasannya orang sana kalau dilihat ya kan Allah-u'alam kalau semuanya ya kan pasti setiap orang itu mau di Indonesia maupun Malaysia yang beragama Islam pasti mau punya istilahnya menantu ataupun ya menantu ya mantu ataupun menantu yang istilahnya soleh ya kan taat beribadah lepas itu bertanggung jawab jujur ya kan tekun rajin dan lain sebagainya pasti mengharapkan demikian nah disitu guys ya kalau kita istilahnya baik maka insya Allah pasangan kita akan baik kalau kita tidak baik pasangan kita tidak akan baik nah disitu kuncinya jadi teman-teman sekalian kalau mau mencari pasangan perbaiki diri maka insya Allah pasangan kita akan juga menjadi baik oke itu saja video kali ini guys jangan lupa untuk di like share, komen, dan subscribe Arnawan channel yaitu Abang Iwan ya teman-teman sekalian linknya ada di deskripsi terima kasih semoga bermanfaat video kali ini sharing video kali ini semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax